Alhamdulillah, salah salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Farid Tegbal, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillahirrohmanirrohim Jika kalian semua sehat, selalu jaga kebersihan Selalu jaga kesehatan, kalau misalnya kalian keluar rumah Menggunakan masker dan selalu cuci tangan Di video kali ini adalah Masih tentang rumus pemetaan Rumus yang pertama itu adalah rumus tentang Contour Interval, dan rumus yang kedua adalah Rumus mencari tala pada perbandingan beta Sekarang kita masuk ke rumus yang ketiga Yaitu rumus yang ketiga adalah Mencari ketinggian titik contour Oke, jadi material ini Atau di video kali ini adalah rumus yang ketiga Rumus yang pertama dan yang kedua Silahkan re-check video sebelumnya Yang ada di deskripsi di bawah ini Material ini atau video kali ini adalah Mencari ketinggian titik contour Bagaimana rumusnya? Saksikan video ini sampai habis Simpak video kali ini dengan baik Karena rumus ini nanti bakalan ada Di soal ulangan nanti Nah, ini adalah rumus yang ketiga Seperti saya bilang, rumus yang pertama dan yang kedua itu ada di video sebelumnya Jadi, rumus yang ketiga ini adalah mencari Ketinggian pada titik contour Nah, rumusnya apa? Rumusnya itu A, B per A, C dikali C, I ditambah H A, B ini adalah jarak titik A atau titik terendah ke titik B Kalau misalnya sih yang membuat soal menggunakan huruf D, E, F atau M, N, O Itu terserah yang membuat soal Jadi, A, B, C di sini bukan patukan rumusnya Ini adalah titik terendah dan juga titik tertinggi A itu mewakili titik terendah Dan C ini adalah mewakili titik tertinggi Tapi biar gampang, biar gampang Titik terendah ini kita anggap aja A Tutup, titik tertingginya itu kita anggap C A, B per A, C ini dikali C, I C, I ini adalah contour interval Rumus mencari C, I ada di video sebelumnya Atau rumus yang pertama Kurung tutup, kurung buka, setelah itu hasilnya ditambah H H ini apa? H ini adalah ketinggian terendah Ingat, A, B, C ini cuma sekedar huruf doang Huruf aja, setelah yang bikin soal Jadi, A, B, C bisa berubah menjadi C, B, A Bisa berubah menjadi D, E, E Bisa berubah menjadi G, H, I Bisa berubah menjadi M, N, O, X, Y, Z, dan seterusnya Kita langsung ke, biar lebih mudah Biar juga lebih paham kalian Kita akan masuk ke soal yang pertama Ini dia soal yang pertama Contoh soal yang pertama Soal yang pertama ini Kita diketahui bahwa A ke C itu adalah 10 cm Dan B ke C adalah 6 cm Bila skala di peta tersebut ini 1 banding 100 ribu Ketiga titik B itu adalah berapa? Kita masuk ke pembahasan soalnya Ini adalah pembahasan soal untuk soal nomor 7 Jadi diketahui bahwa titik A ke titik C adalah 10 cm Dan yang diketahui lagi adalah Titik B ke titik C Berarti titik B ini yang ini Menurut titik C adalah 6 cm Jadi rungusnya itu adalah H atau ketinggian A, B Yang ditanya adalah Yang masuk ke rungus adalah yang ini Berapakah dia? Oke Gimana caranya? Nah A, B A, B yang penting di mana? Tadi kan saya bilang Bahwa Yang disoal adalah A ke C Terus B ke C Tapi berapa yang A ke B Karena rungusnya adalah Ini dia Rungusnya adalah Berarti bagaimana? Gampang aja Berarti A, C nya Diambil B, C Buat dapetin A, B Yang ini dia A, C nya berapa tadi? A, C nya itu 10 cm B, C nya B, C nya 6 cm Sama dengan 4 cm Berarti disini berapa disini ya? Disini adalah 4 cm 10 cm Sama dengan 10 cm Sama sini Paham? Kalau misalnya kurang jelas Silahkan bertanya Oke Terus yang harus dikita cari adalah C, E Rungusnya itu 1 per 2 ribu Dikali skala 100 ribu 2 ribu Coret 100 dibagi 2 100 Di C nya Adalah 50 Oke Terus H H nya itu berapa? H nya itu adalah Ketinggian terendah Nah disini Kelihatan jelas bahwa Oke Ini baru yang diketahui Kita masuk Ditanya Yang ditanya itu adalah Ternyata Titik B Karena C nya disini adalah Sama dengan 50 meter juga Berarti Disini Berapa? Di titik C Adalah 100 meter Nah berapa titik B Rungusnya gimana tadi? A, B A, B nya berapa? A, B nya 4 cm Per A, C nya 10 cm Dikali C C, C nya berapa tadi? C, E nya adalah Dikurung, tutup, kurung, dan tutup, buka Ditambah H Tinggian terendah Perlindungan terendah Jadi ini rendah Ini tingginya Disini 50 Kalau gini Gampang Tinggal kita hitung aja Ingat Kita pakai coret Jadi Dicoret Bisa 5 x 4 Adalah 20 20 Tambah 50 Hasilnya 70 meter Apakah H ada jawabannya? Oke Jawabannya Tadi kita udah bahas Tentang jawabannya Jadi jawabannya itu adalah Yang ini 70 meter Nah berarti Kalau disini C itu Nah titik C nya berapa? Titik C nya itu Kita bisa lihat Dari Kontur interval Kontur interval nya Ada 50 Berarti ini adalah 100 meter Nah titik B nya berapa? Titik B nya itu adalah 70 meter Biar lebih paham Kita masuk ke Soal yang kedua Soal yang kedua adalah Yang ini Diketahui bahwa Beda sama yang tadi Kalau yang tadi itu adalah Titik A Titik B Dan itu 3 Titik C Terserah yang bikin soal Mau huruf apa Juga terserah dia yang bikin soal Nah kebetulan disini adalah Titik D Titik E Mat titik F Diganti aja Diganti aja HBC nya Djadi D E Dan F Ingat Harus dipakai Diketahui Ditanya Dan juga Dijawab Yang diketahui itu apa? Yang diketahui itu adalah Sini titik D F nya Adalah 10 cm Atau D F nya Dikurangin Ini dia Terus apa lagi? C I nya C I nya berapa? Disini ada skalanya? Gak ada Berarti gimana caranya? Disini Berarti kita harus pakai manual aja Karena C I itu apa? C I ini adalah Kontur Interval Kontur Interval ini adalah Selisih garis kontur Kita harus nyari Selisih antara ini Kesini Selisihnya Selisihnya berarti berapa ini? C I nya Diambil 150 m Hasilnya Adalah 150 Terus H nya berapa? H nya H nya itu adalah Ketitik terendah Daya yang rendah itu adalah Yang ini Jawabnya Gampang aja Kalau udah sampai sini Kita bisa langsung dengan jawab D E nya itu 6 D F nya Ditambah Tinggian terendah Yaitu 150 Hasilnya berapa? Ini coret 15 x 6 Adalah 90 Apakah selesai sampai sini? Belum 40 meter Ini dia Ada jawabannya? Jadi jawabannya Adalah yang C 240 meter 240 meter Paham? Jika ada pertanyaan Silahkan Ditanyakan ke saya Ini adalah contoh soal Untuk video kali ini Coba sendiri Belajar sendiri Atau bagaimana Cara menyelesaikan Soal seperti ini Ingat rumusnya adalah Kurung ditambah Ketinggian terendah Berarti rumusnya Hurufnya diganti aja A B nya itu Adalah M N Per M O Dikali Ci Terus Tambah Ini dia rumusnya Silahkan Dikerjain dulu Rumus ini Titik N itu Berapa Jadi selesai Untuk video Pembelajaran hari ini Kesimpulan hari ini Gimana Hari ini kita Mempelajari tentang Rumus yang ketiga Dari rumus Pometaan Rumus yang ketiga Inilah rumus Mencari ketinggian Titik kontur Jadi rumusnya Gimana rumusnya Untuk mencari Ketinggian titik kontur A B Per A C Dikali Kontur interval Atau Ci Kurung Tutup kurung buka Ditambah Ketinggian terendah Ini adalah Rumus Untuk hari ini Oke Video kali ini Telah selesai Kalau misalnya Ada salah-salah kata Saya mohon maaf Kalau misalnya Kalian masih bingung Tentang materi hari ini Bisa ditanyakan langsung Ke saya Terus Jangan lupa untuk Like video ini Share ke teman-teman kalian Agar bermanfaat Dan juga jangan lupa Untuk Subscribe channel ini Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Selamat menikmati